Orang-orang yang dituduh sebagai preman atau gali atau gabungan anak liar ditangkap dan dibunuh oleh orang yang tidak dikenal atau orang misterius Dengan sendirinya, kita harus mengandalkan treatment tindakan begas dengan kekerasan Mas, larunya jangan didudukin, itu kepala orang Ujar salah satu orang saat Bati hendak duduk di atas karung Peristiwa Pernembak Misterius atau Petrus pada masa order baru merupakan salah satu tragedi yang akan selalu diingat masyarakat Indonesia terutama oleh korban Petrus yang selamat Petrus Pernembak Misterius merupakan kebijakan yang lahir pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Orang-orang yang dituduh sebagai preman atau gali atau gabungan anak liar ditangkap dan dibunuh oleh orang yang tidak dikenal atau orang misterius Para korban Petrus biasanya akan tergeletak di jalan kolong jembatan hingga selokan dengan kondisi mayat memprihatinkan dan ciri-ciri yang hampir sama Hal tersebut merupakan suatu kesengajaan yang ditunjukkan kepada para penjahat atau preman agar menyaksikan sendiri keganasan Petrus Namun dalam buku otobiografi Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya Dia menolak bahwa kejadian tersebut misterius Soeharto mengatakan bahwa aksi yang disebut Petrus oleh masyarakat itu mampu memberikan efek cerah karena orang-orang jahat itu dianggap sudah bertindak melebihi batas premanusiaan Dari sekian banyak korban di sejumlah daerah ada sebuah cerita dari salah satu korban Petrus yang selamat Piri yang bernama Bati adalah sosok korban yang selamat Saat itu, Bati masih berusia 35 tahun dan menjabat sebagai ketua Fajar Menyingsing Fajar Menyingsing adalah organisasi himpunan mantan narapidara sejauh tengah dan Yogyakarta dengan jumlah anggota 6 ribuan orang Bati mengatakan pada periode 1983 sampai 1985 sebanyak 900 teman yang meninggal karena Petrus Ada yang ditemukan 12 peluru di tubuhnya Ada pula yang tewas karena ditembak mulutnya Mayatnya ada yang dibuang di jalan dan kebanyakan diletakkan di depan rumah korban masing-masing Pada 1983 rumah Bati di Semarang didatangi dan digeledas kelompok orang dan istrinya yang hamil ditodong dengan senjata laras panjang Namun orang-orang itu tidak berhasil menemukan Bati Setelah kejadian itu Bati lalu kabur dan bersembunyi di berbagai tempat Bahkan, ia melarikan diri sampai ke Malaysia, Singapura hingga Brunei untuk menghindari Petrus Saya punya paspor 5 dengan nama yang berbeda-beda Bati juga sempat bersembunyi di Gunung Lawu selama satu setengah tahun Pada suatu hari ketika dia akan menuju Blora Kejadian menegangkan pun terjadi Waktu itu Bati hendak mencegah kendaraan yang menuju Blora Pada malam hari sebuah mobil pikap pengangkut sayuran berdiri di depan matanya Ketika hendak menumpang rupanya ada sejumlah orang bersenjata laras panjang dan karung-karung pada mobil tersebut Mas, karungnya jangan didudukin Itu kepala orang Ujar salah satu orang saat Bati hendak duduk di atas karung Bati kemudian sadar bahwa karung itu berisi penjahat yang akan dieksekusi Menurut kesaksian Bati Karung-karung itu diturunkan lalu ditembak dan mayat yang ditinggalkan di hutan Setelah 10 km dari Rembang Dor-dor-dor 2 km Dor-dor lagi Seingat saya ada 7 orang yang dieksekusi Sungguh beruntung Bati-Bati Meski akhirnya dia menjadi korban Petrus yang selamat akan tetapi kejadian tersebut tidak bisa terlupakan dari ingatannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton